Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel keresokanto channelnya tukang kayu untuk seluruh Indonesia di kesempatan kali ini saya akan membuat kusen yaitu kusen pintu utama ya dinamakan kusen gendong ya jadi kusen di pintu masuk depan paling depan yaitu di kiri-kanan nanti ada jendelanya jadi jendelanya nyatu dengan kusen ini tahap awal yaitu tahap penyikuan pembentukan baloknya kita siku ya setelah kita siku nanti akan masuk ke bagian pembentukan yaitu dengan ukuran 5x12 cm bagi rakan semua yang baru menemukan channel keresokanto jangan lupa terlebih dahulu silakan untuk subscribe like juga simak video ini dan silakan nanti komen-komen dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng itu agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia dengan channel keresokanto selalu menyimak video-video saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan jangan sampai bosen untuk melihat video-video saya selanjutnya silakan untuk menyimak tutorial ini ya sedikit berbagi ilmu ini semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dan terutama untuk rekan-rekan pemula silakan untuk menyimak sampai selesai bagaimana cara membuat kusen yang saya kerjakan ini yuk kita silakan untuk menyimaknya terima kasih ini bahannya sudah saya siapkan semuanya tinggal memaku ya ini ini adalah bagian atas paling atas sendiri ini paling atas sendiri jadi nanti ada ventilasinya jendela kecil sengaja saya potong karena kayu yang panjang tidak ada ya ini tambahannya ini tambahan kecil yang yang digambar ini adalah nih ya yang di ini ya ini telah ini kiri kanan ada kedua kiri kanan ya terus yang kiri kanan tengah ini ini adalah tengah dengan dua kiri kanan ya sekolah tiga sekoneng sekoneng ini sekoneng dan ini sekoneng buat pintunya ini sekoneng buat jendelanya jadi di bagian perempatan yang tengah ini adalah ada tiga sekoneng ada tiga sekoneng ya sini yang panjang yang bersih disini nih ya di sini ya ini di palang tengah tadi ini di palang tengah Oke sama aja dan yang bagian bawah ini ini bagian bawah di bagian bawah ini ada kupingannya berarti nah seperti ini ya ini ada kupingannya ya ini ada kupingannya ketingannya adalah dua setengah kalau digambar kertasnya lah ini sini nih di palangan ini adalah ini Oke mungkin cukup jelas dan yang perlu diperhatikan adalah cara sekonengnya ya kalau yang ini kan cara sekonengnya nah 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 ini 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 bagian yang buat pintu dan yang sebelahnya adalah bagian buat jendela jadi tidak sama jadi siksak ya kalau dilihat dari atas begini nah seperti ini siksak ya oke itulah gambaran membuat kusen ya kusen gendong yang super tinggi tingginya ya kira-kira setelah nanti ada variasinya oke terima kasih nanti kita cek video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati